Intro Tetap semangat dalam acara Sarasehan, betul? Betul Sekarang gue mau tanya sama lo, jujur aja Gue sebetulnya cakap apa jelek? Jelek Jelek Tapi terus terang, gue gak pernah merasa diri gue ini jelek Karena pada suatu hari gue naik bus Bangku sebelah gue kan kosong tuh Dalam hati gue mudah-mudahan yang naik anak perawan kan lumayan Dalam arti bisa diajak ngobrol begitu Gak lama mobil jalan, yang naik nenek-nenek Tapi gue berpikir gak apa-apa lah Pahit-pahit dikit, yang penting perempuan kan gitu Maksudnya bisa diajak ngobrol Gak lama tuh nenek naik, mobil jalan Mobil jalan tuh nenek nyolek gue Bang, kenapa nek? Abang aliando ya? Gue bilang, saya bukan aliando nek Saya bang opi kumis Kata tuh nenek, oh berarti ngerti kan Gak lama mobil jalan lagi, dia nanya lagi Bang, jangan sombong, kenapa sih? Aliando kan? Tapi gue berpikir, gue gak bakal mau bohong Nenek-nenek kan bohong dosa kan ya Gue pikir, gue bilang Saya bukan aliando, saya opi kumis Tapi dalam hati gue, lu tanya sekali lagi Gue ngaku aliando Gak lama mobil jalan lagi Itu nenek nanya lagi Tiga kali berarti kan? Bang, ngaku kenapa sih? Saya kan ngefan banget Abang aliando kan? Wah gue, yaudahlah Gak apa-apa bohong dikit deh Supaya nenek jadi senang kan? Iya nek, saya aliando Emang kenapa? Emang aliando? Iya kenapa nek? Kok gak mirip ya? Jadi Makanya Terusin aja bang aliando Yang punya rumah dateng Terusin aja bang Terusin aja Udah, udah keburu malu Iya bang aliando gitu deh Bang opi apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Sehat terus ya Sehat Alhamdulillah Menurut aku sih ganteng Ya, ini kalau gue sih gantengnya tertentu ya Soalnya kan memang Kalau kawan-kawan gue kan Karena dia keuangannya lumayan Jadi dia beranak gitu pada rumah sakit Oh iya Cuma kalau gue aja yang nasibnya kurang baik Gue kalau beranak tuh dikeremin sama ayam Makanya gue kurang beruntung lah Tapi gak apa-apa lah bersyukur aja gitu Yang penting gagak Yang penting kerem Yang penting sehat Yang penting sehat Yang penting kece Yang penting kece Bang silahkan dulu bang Terima kasih Sebelum kita bicara tentang bang opi ya Aku mau bicara tentang kumisnya Kalau misalnya suatu saat Di TV atau dimanapun ya Pas lagi kerja Terus dibilang bahwa Bang opi Gak usah pake nama opi kumis ah Kumisnya diganti Misalnya opi jambang Opi jenggot Opi apa gitu Atau gak usah pake sama sekali Mau apa gak mau Sebenernya begini Ini pertanyaan Sehan nih Begini Sarah Sarah iya Kalau Sehan kakek Aku Oh iya Sarah Jadi gue sebetulnya lagi tuh Udah ada Apa namanya Penawaran Bagaimana bang opi Jadi RT Tapi kumisnya dicukur Aduh Sebenernya gue gak mau loh Ini anugrah loh Anugrah yang Tuhan kasih Anugrah yang Tuhan kasih Ini gue numbu kumis Sebetulnya Nutupin kelemahan Ada apa yang memang disitu Gue kalau gue cukur nih Kumis gue Itu kalau gue ngaca Itu muka gue Bibir gue Percis bajai Salemba Jadi gue Agak begitu tuh Agak begini Jadi nih Ini kalau gue gak tutupin nih Jangan kata orang Anak gue kalau gue gini Beak nangis Jadi Rezeki juga Rezeki Rezeki ya Kekuatannya ada di kumis Karena kumis ini memang ada manfaat juga Kita lihat artikelnya Manfaat kumis Ini bener gak Setelah memiliki kumis bertahun-tahun Bener gak bang opi Merasakan hal seperti ini Katanya melindungi dari paparan Sinar matahari Kumis itu Katanya begitu Jadi ini ada satu penelitian Katanya Mencegah Karsinoma sel basah Atau kanker Jadi melindungi Bayangin kalau gak pakai kumis Kalau sininya Tiba-tiba Iteng dosong sendiri Tapi bener Penelitian ini bener Karena gue Merasain kalau gue lagi main Di tempat panas Yang adem Cuma bibir atas gue doang Jadi ini semuanya Panas loh Kayaknya Ini kuping Kuping panas Mata panas Tapi kok ada bagian atas yang adem Begitu gue singkap Bibir ini gue yang adem Enak ya Jadi enak Jadi memang ada Nyerep panas kayaknya Iya Kalau ketemu sama pasangan Kan pas Kena Adem Ciumannya enak kan Oke Terus katanya Mencegah infeksi kulit Iya katanya nih Penggunaan pisau cukur itu Bisa menyebabkan jerawat Di kulit dan lain sebagainya Jadi kalau misalnya Ada kumis itu Jadi Iritasi bakterinya tuh Gak nyebar kemana-mana Jadi disini Terawat gak Tiba-tiba ada jerawat Atau apa Bener gak kayak begini Bener kalau sekarang begini Kalau dibalik kumis gue Ada jerawat Lo bisa bayangin kan Umpamnya di dalam satu Ada jerawat Udah pasti satu bulu Ada yang begitu tuh Iya Iya bener-bener Aneh pasti ya Yang lainnya turun Yang satunya ada begini Mau nyium aja Langsung nyolok ya Ada satu lagi Kita pelembap wajah alami Jadi kulit memiliki Kelenjar minyak alami Yang bisa melembapkan wajah Ini katanya Kelenjar minyak di wajah Anda berfungsi untuk Menjaga kelembapan kulit Punya kubis tebal Berarti terdapat Kelenjar minyak Yang tersembunyi di dalamnya Sehingga membuat kulit Di sekitar jenggot Memiliki kelembapan alami Jadi ini Lembab sekali Jadi gak gampang Kering-kering dan pecah-pecah Gitu di bagian bibir Bener Bener-bener Tapi pada waktu STM kelas 1 Gue belum berkumis Oke Cuma dia bilang Pi lo mau berkumis gak Gue pikir yang ngomong Pak Haji Pasti ada obat yang bagus dong Nanti di pohon salak Lo cari aja binatang Namanya katel Katel itu pinggangnya kecil Bagian belakangnya gede Jadi kayak familinya jangkrik gitu Oke Ngambil jangan pake tangan Tapi di japit Pake kayu Karena dia ngandung bisa katanya Gue ambil Tuh katel Gue cari Model sarangnya di pohon salak Kayak sarang gonggo gitu kan Korek-korek-korek Ada dia Lagi ngadep sana kan Gue ambil Ngadep sana Ambil Jadi taruh di penggorengan Tapi jangan pake minyak Bawahnya pakein api Nanti kalo dia mau mati gitu Dari bagian belakang keluar minyak Itu yang dipakein katanya Oh terus bener Iya gue coba dong Malem nih STM kelas 1 Gue kerok nih Gue kerok Ini masih kumis tipis ya Masih Masih bulu bajing lagi Oh bulu bajing Begitu gue kerok Gue pakein tuh Abis gue bakar tuh Binatang itu mati Gue pakein Malem gue tidur Gue pakein sore jam 4 Malem gue tidur Kayak ada germet-germet gitu Gue gini-gini loh gue Dia ajarin bilang Kalau gatel jangan digaruk Oke diemin aja Gue tahan dong Gue diemin Tapi lama-lama Seminggu Dua minggu Kalo gue ngaca Kayak ada hitam-hitam gitu Gue begitu nongol lagi nih Gue kerok lagi Nongol gue kerok Gak lama kan ada Ketemu sama Haji Arun Astagfirullah katanya Itu nunggu kumis Iya Kenapa Pak Haji Itu harusnya lo koreng loh katanya Bayangin Harusnya koreng Harusnya gue tuh koreng Karena itu bisa Dia sendiri gini loh Ternyata bisa Kok bisa begitu ya Jadi dia ngerjain o Mestinya dia ngerjain gue maksudnya Iya tapi beneran kumis yang tubuh Kumis yang tubuh Tapi kalo gue pikir-pikir Kalo misalnya ini koreng Apa mungkin ini akar koreng gitu Boleh Boleh gue liat Boleh aku liat dari deket ya Enggak kayaknya ini kumis bang Iya Aku boleh pegang dikit Sorry boleh 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 Akar koreng Ntar korengan lagi Coba Boleh Boleh Oh enggak ini mah kumis Asli ya Kuat banget kayaknya Mampanya Kuat banget ya gak mungkin rontok Satu lagi Satu lagi ya Mengatasi asma dan flu Jadi katanya Kumis dan jenggot bisa menghentikan hal-hal yang memicu asma Misalnya debu dan segala macem Enggak langsung masuk ke sistem kita Dia stuck dulu disini Dia diem dulu disini Jadi akhirnya itu sebagai penyerap gitu Bener Polutan-polutan atau polusi-polusi Bener Oh bener Gue waktu itu mati lampu Oh iya Akhirnya gue tidur pake lampu tempel tuh Oke Lampu tempel yang pake semprong Kan tuh ada asap hitamnya tuh Kawan gue semua pada hitam Lobang hidungnya Cuma gue doang Gue liat kok lobang hitung Gue gak hitam Cuma kalau gue begini Baru hitam Jadi kumis ini Gak akan pernah dicukur Gak pernah gak akan dicukur Ini ada manfaatnya banyak Wah ini manfaatnya banyak Rezekinya luar biasa juga Yang penting Kumis ini yang penting Jangan sekali-sekali makan durian montong aja Kenapa itu Gue pernah dikali batah makan durian montong Itu durian gak terlalu Gak terlalu mengkel Tapi agak-agak udah mateng banget Oke Gue makan-makan aja Cah Rilek kan Oke Begitu kelar bersihin gitu kan Waktu dia makan itu Gue bilang Emang banyak laler tuh Gue sih gesu-gesu aja Makan Lu tau gak Begitu gue sampe rumah laler hijau Masih ngikutin lu Masih Jadi Jadi pada waktu gue naik mobil Dia diem-diem ngikut kayaknya tuh Penasaran Iya Untung dia ngikut Gak dia nempel disini terus Lebih ngeri lagi kan Oke Sekarang kalau misalnya Kumisnya diganti style deh Gak usah dicukur deh Diubah gayanya sedikit Coba boleh kasih lihat Pilih yang mana Kita sudah bikin berbagai macam editan nih ya Dan Aku rasa sih ada yang lucu Nah Misalnya Begitu Lihat orang asing Kumisnya lagi mulai Bercabang ke kiri ke kanan Itu juga bisa mungkin Bang Opi Tapi gue pernah coba begini loh Ini yang bawah nih yang gambar gue Oh udah pernah coba Gue ambil Itu kayak gel Gel gue pakein Gue bikinin kayak kawat Kayak kawat listrik tuh Iya Satu hari Gue lagi nunduk Duit logaman disini nih Jatuh Tekan Gue ambil di kolong meja Gue gak tau di bawah ada kucing Oh Itu begitu bener Iya oke Ini cerita bener nih ya Cerita bener Cerita bener Lo percaya Itu kucing yang gue piara jinek loh Oke Tapi begitu gue ke kolong Begitu gue nengok ngambil gini Dia nengok ke gue Dia begini loh Ngeri banget ya Jadi Mulai dari situ Gue gak macem-macemin kumis gue Depan itu dicakar kan Serem apa Kan pernah gue kuningin Pernah gue merahin Gue kan di rumah piaraan banyak Ada kucing Ada piara ayam yang kecil-kecil tuh Gue pernah Coba-coba Ah coba gue kuningin Biar model dikit nih Kuningin gitu kan Gue ngaca Oh lumayan lah kuning kan Peci gue gue buka gini tuh Kan asik tuh kan Iya Ini gue kuningin Gue pake celana pendek Ngasih makan lah Nih anak-anak yang Ayam yang kecil Begitu gue jongkok Jago yang di belakang begini loh Astaga Gue disredeng Disredeng Disredengin loh Bener Cerem amat Oke Kalau gitu Sekarang kalau berikutnya Yang style berikutnya gimana Nah Kalau kayak gini Ini rada melengkung-melengkung dikit tuh Jadi ada kayak ombak-ombak Suka gak Tapi kalau yang bawah sih Boleh juga Kalau kita bikin gitu ya Mungkin Buat bantu sinyal apa kan Oh iya bisa Iya Begini-gini dikit Iya Untuk antena TV juga mungkin ya bisa Oke berikutnya masih ada lagi Aduh Aduh Ada satu lagi Masih ada lagi Satu lagi Nah Kalau kumisnya dipindah Atau ditambah Gimana bak Kalau ditambah Iya kan itu kan tadi udah ada Tipis-tipis dikit Ada lagi Jadi cakepnya jadi ada dua gitu loh Gimana Ini kalau gue Kerasa kalau ada kumis yang di atas begini Gue pulang Anak gue gak kenal kayaknya nih Kan masih sama yang di bawah situnya Di sini atas ya Iya Tapi boleh antik lagi Seperti ini aja udah kece ya Jangan kemana-mana Habis ini Tadi kan kita sudah bicara tentang fakta kumis Sekarang habis ini Habis iklan kita bicara tentang faktanya Bang Opi kumis Tetap di sini Jangan kemana-mana Sub indo by broth3rmax